Ya pemirsa salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian membudidayakan ikan lele, setiap kelompok yang telah mendapatkan bantuan ikan lele dari pemerintah, diminta untuk terus mengembang biakannya. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Timur Tengah Selatan, melakukan sosialisasi dan pendampingan pembudidayaan ikan air tawar atau ikan lele kepada warga Nifu Boko, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabit Pemberdayaan Pada Dinas Perikanan TTS, Yohanes Mone mengatakan, mereka memberikan pendampingan kepada warga tentang cara dan kegunaan dari pembudidayaan ikan lele. Selain itu, mereka juga memaparkan jenis-jenis kolam ikan yang bisa digunakan warga. Ada dua jenis kolam ikan yang biasa digunakan, yaitu kolam kotak dan kolam bulat. Mereka merekomendasikan kolam bulat kepada warga karena memiliki banyak kemudahan dibanding kolam kotak. Mereka juga akan memberikan bibit ikan untuk dikembangkan. Bantuan pertama mereka diberikan kepada satu kelompok dengan anggota 10 orang, yaitu sebanyak 2.000 bibit ikan. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Nifu Boko Tengah, Johanes Nesim Nasi, sangat berterima kasih atas bantuan yang mereka dapatkan ini. Mereka telah menyiapkan 3 kolam ikan lele untuk dimanfaatkan. Dirinya berharap mereka dapat mengembang biakan bantuan ini sehingga bisa menjadi contoh untuk kelompok lainnya. Mencoba memperkenalkan budidaya terpal. Nah, budidaya terpal ini ada dua bentuk yang kami perkenalkan ke masyarakat. Yang pertama, terpal bundar dengan ukuran diameter 2. Nah, dengan ukuran terpal seperti ini, ada dua pola pemineraan yang kami perkenalkan, yaitu dengan sistem biovlog dan sistem konvensional budidaya terpal. Jadi, tanpa aerator. Kami sudah lakukan pada bulan Mei dengan 56 unit terpal D2 seperti ini dan didistribusikan 56 ribu ekor ikan lele. Kami dari kelompok juga menghubungkan banyak terima kasih kepada pemerintah di mana pemerintah juga bagaimana memperhatikan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat, juga mempergampai isi masyarakat dan juga untuk mengantisipasi masalah santing ini. Dan juga kami, kelompok ini adalah kelompok awal dari program ini sehingga bisa juga mencontohi bagi masyarakat-masyarakat yang lain. Dan sehingga masyarakat-masyarakat yang lain kalau melihat hal ini mereka juga bisa mengembangkan kegiatan perikanan darat ini. Sekretaris kelompok Johanes Nesim Nasi sangat berterima kasih atas bantuan ikan lele yang didapatkan oleh kelompoknya. Bantuan ini akan mereka kembangkan untuk pertumbuhan perekonomian kelompok mereka. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga, Lamawuran, TVRI, NTT.